Membeli waktu Pada suatu hari, seorang ayah pulang kerja jam 9 malam. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampainya di rumah, ia melihat anaknya yang baru berusia 8 tahun yang masih duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu. Sepertinya ia sudah menunggu lama. Kok belum tidur nak? Sapa sang ayah pada anaknya? Biasanya anaknya sudah tertidur pulas ketika si ayah pulang kerja dan baru bangun saat ayah hendak berangkat ke kantor di pagi hari. Aku menunggu papa pulang karena aku mau tanya berapa sih gaji papa? Kata sang anak. Loh, kok tumben? Tanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya? Jawab sang ayah. Oh tidak pak, saya hanya sekedar pengen tahu saja. Kata sang anak. Baiklah nak, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 30 hari karena ayah sering lembur. Jadi gaji papa per bulan berapa hayo? Tanya sang ayah. Si anak kemudian pergi mengambil kertas dari meja belajar sedangkan ayahnya melepaskan sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya. Kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong. Kamu memang anak yang pintar. Sekarang pergi tidur ya. Sudah malam, kata sang ayah. Tapi sang anak tetap berdiam di tempat. Lalu berkata, Pak, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak? Hari sudah malam, nak. Buat apa minta uang malam-malam begini? Sudah besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur. Tapi pak, Sudah, sekarang pergi tidur. Ucap sang ayah dengan suara tinggi. Dengan wajah sedih, anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah terlihat menyesali ucapannya. Tak lama kemudian, ia menghampiri anaknya di kamar. Ternyata anaknya sedang menangis sambil memegangi uang 30 ribu. Sambil mengurus kepala sang anak, papanya berkata, Papa minta maaf ya, nak. Tapi kalau boleh tahu kenapa kamu minta uang malam-malam begini, kan bisa besok. Jangankan 10 ribu, lebih dari itu juga boleh. Kamu mau pakai buat apa? Aku tidak minta uang, pak. Tapi aku mau pinjam. Nanti pasti akan aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku. Ya, ya. Tapi buat apa uangnya, nak? Tanya sang papa yang makin penasaran. Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8. Aku mau ajak papa temanin saya bermain sebentar. Satu jam saja, pak. Aku mohon. Mama sering bilang bahwa waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Tadi aku buka celenganku, tapi cuma punya uang 30 ribu. Tadi papa bilang, papa dibayar 40 ribu per jam. Karena uang tabunganku tidak cukup, hanya ada 30 ribu. Makanya aku mau pinjam 10 ribu dari papa. Menengar perkataan anaknya, sang papa langsung terdiam. Ia tidak mampu berkata apa-apa. Ia seketika menyadari kesalahannya. Sambil meneteskan air mata, ia merangkul sang anak yang masih kecil. Lalu berkata, Maafkan papa, nak. Papa telah hilaf. Selama ini papa lupa. Untuk apa papa bekerja keras? Sekali lagi, maafkan papa anakku. Kata sang ayah di tengah suara tangisnya. Si anak hanya terdiam membisu dalam dekapan sang ayah. Para sahabatku yang setia, saya ingin bertanya kepada Anda. Jawab dengan jujur ya. Apakah alasan sesungguhnya Anda bekerja keras selama ini? Apakah demi keluarga? Ataukah demi uang yang banyak dan demi ketenaran? Seringkali kita bekerja terlalu sibuk sehingga kita lupa hal terpenting dalam hidup kita, yaitu keluarga, orang tua kita, istri dan anak-anak kita. Saya ingatkan kepada Anda, tidak ada gunanya Anda sukses dan kaya raya, tapi keluarga Anda tidak bahagia. yang pada akhirnya keluarga Anda akan meninggalkan Anda atau hubungan Anda dengan keluarga menjadi rusak. Untung saja anak kecil tadi mau berbicara dan berkomunikasi dengan ayahnya untuk mencurahkan perasaannya. Kalau tidak bagaimana? Taukah Anda sudah berapa anak yang menjadi korban hanya karena keegoisan orang tuanya? Mencari harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, namun mengabaikan keluarga mereka? Seringkali anak cederung diam dan bahkan tidak berbicara sama sekali tentang perasaannya kepada orang tuanya. Karena mereka sudah tahu jawabannya, yaitu ini demi masa depan keluarga. Ini demi kalian juga. Untuk itu, ketika ditanya, mereka lebih suka menjawab, tidak ada apa-apa. Hal ini sering terjadi pada anak, khususnya terjadi pada anak di masa remaja. Mereka merasa diabaikan, ditinggalkan, tidak dicintai, tidak dihargai oleh orang tuanya sendiri. Mereka kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya. Mulai saat ini, coba tanyakan hati Anda. Apakah Anda terlalu sibuk sehingga mengabaikan anak-anak dan keluarga Anda? Cobalah sekali-sekali tanyakan ke anak istri Anda. Apakah mereka bahagia hidup bersama Anda? Luangkanlah waktu buat mereka, agar mereka bisa merasakan dan mempunyai seorang ayah yang mencintai dan menyayangi mereka. Saya, Teddy Wong, MSI. Motivasi, solusi, dan inspirasi. untuk mencintai, kemudian, kemudian, baginda bisa men limbah hurt에게 dan juga kita ketigaifier untuk membuat Jangan nahi, Terima kasih.